Oh iya, iya dong. Kalau di Singapura, akhirnya kan saya membuat usaha saya sendiri di bidang finance. Jadi kita menjual produk-produk keuangan, baik dari segitabungan, deposito, asuransi, reksadana, investasi, dll. Di bidang jasa keuangan, finance. Kalau di Indonesia sekarang di bidang inspirasi dan edukasi. Padahal backgroundnya adalah teknik elektro. Saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Tukang listrik nih sebenarnya. Dulu pas awal kalau misalnya ditanya, wah ini ngitung, segala macam, bisnis plan, sama sekali gak ngerti. Tapi kalau ada kayak lampu rusak, setika rusak, kasih set saya pasti bisa benerin ya. Serius, ini gak bohong ya. Itu emang salah satu cita-cita saya waktu kecil, emang pengen jadi insure elektro. Makanya saya kuliah, ambil jurusan teknik elektro dan lulus sebagai sarjana teknik elektro. Menurut saya penting untuk kita yang kayak tadi ya, mungkin langkah pertama adalah mengambil tanggung jawab penuh. Potensi diri itu adanya di mana? Adanya di dalam atau di luar? Di dalam diri kan, di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengeluarkan dan menemukan sisi potensi terbaik kita, ya kita harus fokusnya ke dalam, bukan ke luar. Nah, banyak orang kadang mereka gak sadar, gitu. Mereka fokusnya kepada yang luar. Oke, maksudnya hal-hal yang sebenarnya itu di luar, kendalinya mereka, gitu. Nah, dan menurut saya ini yang tadi saya bilang, kenapa orang belum sukses? Kadang lebih mudah untuk menyalahkan. Jangan sampai terperangkap dengan ABC, ini saya sebutnya ABC. Yang pertama adalah angry, marah-marah, ya kan? Semua disalahkan, ya kan? Kenapa sih ini begini, kenapa sih ini begitu, ya kan? Terus yang kedua B, B-nya blaming. Oke, jadi gak cuma marah-marah, kesel kan? Kalau kesel kan harus ada yang disalahkan, salahnya siapa nih? Kenapa hari ini belum sukses? Oh, bukan salah saya, salah suami saya sih, gak mau mendukung saya kerja. Salah istri saya sih, di rumah marah-marah terus, saya kan jadi gak konsentrasi. Salah anak saya nih, saya kan bandel. Salah bosnya, salah atasannya, salah bawahannya, semua salah. Kecuali dirinya sendiri, ya kan? Dan yang ketiga C, complaining. Complaining itu ya berarti, apapun yang mungkin terlihat baik, pasti yang difokuskan hal yang tidak baik. Selalu pasti ada celanya, selalu pasti ada komplainnya, selalu pasti ada rasa gak sukanya. Nah, of course ini sesuatu yang lebih mudah ya. Ketika sesuatu buruk terjadi, kita lebih mudah untuk mengarah keluar, ya kan? Tapi kan dengan melakukan seperti itu, tanpa kita sadari, ya kita memberikan kuasa itu ke orang-orang sekitar kita, dan kita jadi merasa gak berdaya. Aku mah apa tuh? Aku mah hanya remahan rempeyek. Remahan rempeyek, ya kan? Nah, tapi langkah paling penting, kita mengambil tamu jawab. Kita harus ubah ABC yang pertama tadi, menjadi A yang pertama, attitude. Attitude itu berarti kan di dalam kita. Bagaimana kita bersikap, oke? Hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi, oke? Nah, jadi di saat itu saya sadar ya, oke kalau gitu, kalau saya suka mengeluh, membanding-bandingkan, oke gak boleh, saya harus bisa lebih mensyukuri apa yang ada, melihat sisi baiknya. Jadi, yang pertama, attitude. Yang kedua, B. B-nya itu adalah belief. Oke, apa yang menjadi keyakinan kita? Again, itu juga sesuatu di dalam, ya kan? Bukan dari luar. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini itulah yang sungguh-sungguh akan terjadi. Dan pada saat itu, oke saya percaya, masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya. Saya percaya bahwa saya punya potensi, saya punya bakat, ya kan? Saya percaya bahwa sebenarnya saya juga punya kekuatan untuk bisa mengubah keadaan. Saya percaya bahwa banyak hal-hal baik yang sebenarnya ada di hidup saya. Jadi, apa yang Anda yakini, itulah yang akan terjadi. Kalau Anda percaya bahwa hidup Anda akan baik, itu yang akan terjadi. Tapi kalau Anda percaya bahwa, iya nih saya sial, ah iya nih saya selalu, emang nasib saya seperti ini ya, itu juga yang akan terjadi. Keyakinan, jadi itu penting banget. Itu yang B ya, belief. Lagi-lagi di dalam, ya kan? Dan yang ketiga, C. Nah, C-nya ini adalah choice, pilihan. Nah, ini penting karena, sekali lagi saya bilang, mungkin di dalam hidup kita ada begitu banyak pertanyaan. Dan mungkin kita enggak tahu jawabannya. Tapi yang paling penting, ingat kita selalu punya pilihan. Anda punya pilihan. Oke? Pada satu saya punya pilihan. Pilihan mau give up or get up. Pilihan untuk menyerah dengan keadaan, yaudah. Atau no, saya bangkit, saya coba sesuatu. Dan setiap kali kita mengalami obstacle atau tantangan pun, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Mau apa nih? Mau mundur atau mau jalan terus? Mau berhenti atau mau ubah strategi? Nah, jadi pilihan itu sekali lagi dari diri kita. Nah, jadi itu biasanya tiga hal yang kalau saya reflect balik, ini sungguh-sungguh benar-benar membentuk dan mengeluarkan sisi terbaik saya. Dan hanya dengan kita fokus kepada ke dalam, dengan itulah potensi diri kita bisa terasah dan bisa bersinar. Di aplikasi Merry Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Terima kasih.